Intro Dari Studio 1 FTV Jembar, inilah program Gatekeeper News FTV Jembar Ya terima kasih pemirsa anda masih bersama saya Ageng Widya dalam program Gatekeeper Dan pemirsa mengenai laporan dari warga beberapa kulau dibawasannya di Jembar sendiri Tengah rata terjadi hujan deras yang disertai angin kencang Saya akan mencoba menghubungi kabit kedaruratan BPB di Jembar Bapak Heru Widabdo Untuk mengetahui seperti apa hujan deras yang disertai angin kencang ini Apakah ada laporan dari warga, kita akan mencoba langsung menghubungi beliau sore hari ini Karena memang berdasarkan informasi yang tengah saya dapatkan beberapa waktu lalu Di wilayah kota khususnya telah terjadi angin deras pemirsa Hujan deras disertai angin kencang Kita akan mencoba menghubungi Bapak Heru Widabdo kabit kedaruratan BPB di Jembar Halo Halo selamat sore Bapak Selamat sore Iya Bapak Heru Widabdo kabit kedaruratan BPB di Jembar Revisi Sekretaris sekarang Maaf Pak Saat ini menjabat sebagai sekretaris BPB di Jembar Iya betul Pak Heru Widabdo Mengkonfirmasi adanya laporan dari warga mengenai hujan deras yang disertai angin untuk saat ini Pak Apakah saat ini sudah ada laporan dari warga mengenai dampak terjadinya hujan deras ini Pak? Iya yang informasi terkini yang kami dapat adalah ada beberapa titik Ada kalau tidak salah satu titik Pohon tumpang dan itu Telah direspon oleh teman-teman BPB Gimana Pak titik yang dimaksud? Sama saat ini belum terkonfirmasi oleh kita Maka kita ada yang namanya validasi Validasi data itu Teman-teman harus Terjun di lapangan untuk mendeteksi seberapa kebenaran tentang informasi tersebut Iya Jika bisa diinformasikan Pak Daerah-daerah mana sih Pak yang saat ini Tengah terjadi hujan yang juga disertai angin kencang ini Pak? Ya ada beberapa daerah lah Tapi kita belum terkonfirmasi oleh beberapa daerah tersebut Berkait dengan kejadian itu Informasinya katanya kali wapas Jadi saat ini dari pihak BPBD masih menunggu konfirmasi Mengenai lokasi titik laporan dari warga ini ya Pak? Betul Pengecekan lapangan terkait informasi dari warga Iya Sejauh ini masih ada satu Namun masih akan dikonfirmasi ulang Seperti itu Betul Dan untuk antisipasi untuk warga Pak? Himbawan apa yang akan diberikan BPBD untuk warga? Kita harus berhati-hati Ini kan kondisi kan kondisi COVID Tetap menjaga protokol kesehatan Itu adalah prioritas utama Tapi juga kita harus menjaga tentang antisipasi Adanya anjaman yang suatu alam Termasuk angin, termasuk gajah ekstrim dan sebagainya Jika nantinya telah dikonfirmasi Pak Tentang adanya kebenaran pohon tumbang Semisal di Kecamputan Kaliwates yang sebelumnya telah tersebutkan Apa langkah yang akan dilakukan oleh BPBD sendiri Pak? Dilangsung melakukan gerak cepat Terkait dengan pemotongan, evakuasi dan sebagainya Apabila itu diperlukan Untuk saat ini memang hujan deras yang disertai angin kencang Pak Dampak-dampak apa sih Pak yang kemungkinan akan terjadi Pak? Ya paling tidak ini kalau anginnya seperti itu ya Tentunya yang potensi itu adalah pohon tumbang Yang potensi tumbang ini kan kita mengantisipasi Kita tidak berharap adanya perubahan Apalagi berubahan Entah kena pada masalah atau tidak Harapan kita tidak sangat seperti itu Ya harapan kita bersama agar supaya tidak terjadi peristiwa apapun Dengan adanya hujan deras dan angin kencang ini Dan pastinya dari pihak BPBD Mengantisipasi semua warga Dimana angin kencang ini berpotensi Adanya pohon tumbang ya Pak Untuk menghindari pohon-pohon besar seperti itu Pertama itu Sehingga pohon-pohon besar itu Paling ada upaya-upaya untuk Mengurangi Sehingga cepat-cepatnya Keluarga tidak terlalu besar Keduanya jangan sampai berenang di bawahnya Balihul dan sebagainya Imbauan kami Kemudian jangan sampai berteduh pada Gedung atau bangunan yang sudah rapuh Ini tiba-tiba berbahaya pada Gitu Ya Terima kasih atas informasinya Bapak Heru Widakdo Sekretaris BPBD Jember Yang telah menginformasi kepada Kita pemirsa Kawan gatekeeper Bahwasannya memang saat ini Kondisinya di kota Jember Telah terjadi hujan teras Yang disertai angin kencang Dan pihak BPBD Menghimbau warga semua Untuk selalu waspada Dan berhati-hati Khususnya di sekitar pohon besar Yang rawan tumbang Dan juga di rumah Yang rawan longsor Seperti itu Khususnya di sekitar pohon besar 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 Terima kasih.